Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Oribdot Info Kita lanjutkan pembahasan penyetaraan reaksi redox molekuler dengan metode setengah reaksi Ini adalah reaksi redox yang berlangsung dalam suasana basah yang akan disetarakan dengan metode pemasangan spesi-spesi yang mirip Reaksi yang kita setarakan FKC2O4 direaksikan dengan H2O2 serta K2C2O4 menghasilkan K3FeC2O4 3x dan KOH Sekarang kita langsung pasangkan spesi yang mirip Di ruang sebelah kiri ada 3 spesi Kita ambil salah satunya dulu Kita pasangkan spesi yang paling mirip dengan ini yang mengandung Fe dan C hanya ada satu ini yaitu K3FeC2O4 3x Karena di dalam metode ini mengharuskan unsur yang ada di kedua ruas harus ada selain O dan H maka yang di ruas sebelah kiri harus ada K Maka kita pakai K2C2O4 Jadi ada dua spesi yang sudah kita gunakan di ruas sebelah kiri Tersisalah H2O2 Seandainya H2O2 kita akan pasangkan dengan K3FeC2O4 3x tentu tidak mungkin Kita pasangkan dengan KOH juga tidak mungkin Karena nanti mencaratkan di ruas sebelah kiri juga harus ada K Oleh karena itu, K yang ada ini langsung kita dampingkan di sini Bagaimana dengan H2O2? Kita tuliskan saja dulu Dalam metode ini kita hanya fokus pada unsur selain O dan H Oleh karena itu, H2O2 tidak perlu kita pasangkan dengan manapun di antara yang ada Karena tidak ada yang relevan Nanti akan muncul dengan sendirinya ketika kita lakukan proses penyetaraan Siapakah pasangannya ini? Jadi kita biarkan begini saja Oke, selanjutnya kita setarakan untuk yang di atas ini Unsur selain O dan H FE di ruas kiri Ini ada 1, di ruas kanan 1 K di ruas sebelah kiri ada 2 Di kanan ada 3 dan 1 Oleh karena itu, yang di sebelah sini kita kalikan 2 Sehingga K sama Bagaimana dengan C? C di ruas sebelah kiri Ini ada 2 ditambah 2x24 Berarti ada 6 Di ruas sebelah kanan, C juga sudah 6 ini Oleh karena itu, unsur selain O dan H sudah setara Di H2O2 tentu tidak punya pasangan Sekaranglah saatnya untuk menyetarakan siapakah pasangan H2O2 Di dalam metode ini Setelah menyetarakan unsur selain U dan H Menyetarakan jumlah oksigen Caranya dengan menambahkan H2O Kita lihat yang di bawah ini Oksigen ada 2, di kanan tidak ada apa-apa Maka kita tambahkan 2H2O untuk menyamakan oksigen Selanjutnya kita setarakan jumlah hidrogen Hidrogen di ruas kiri 2, di ruas kanan 4 Maka yang di sisi sebelah sini Kita tambahkan 2H plus Karena ini reaksinya molekuler Maka penambahan H plus Kita sertai dengan penambahan elektron sejumlah H plus Sehingga sama-sama netral Kemudian untuk reaksi yang pertama Kita cek jumlah O O di ruas kiri 4 ditambah 2 kali 4, 8, 12 Di ruas kanan Tanpa ada 12 dan 1 Maka yang di ruas sebelah kiri kita tambahkan H2O sebanyak 1 Sehingga oksigennya sama-sama 13 Berikut kita setarakan jumlah hidrogen Hidrogen di ruas sebelah kiri ada 2 Di ruas sebelah kanan hanya ada di sini Berarti yang di sebelah kanan kita tambahkan H plus sebanyak 1 Sehingga hidrogennya sama-sama 2 Seperti yang di bawah tadi Kalau kita menambahkan H plus Ini biasa kita ikuti dengan penambahan elektron Sejumlah H plus Sudah sekarang penyetaraan reaksi Untuk kedua persamaan ini sudah setara Sudah selesai selanjutnya kita cek Karena reaksinya redox Maka elektron yang diterima dan yang dilepas harus sama Oleh karena itu Yang di bawah ini Kan jumlahnya 2 yang di atas 1 Maka semua spesi yang ada di reaksi pertama Kita kalikan 2 Untuk menyamakan jumlah elektron Jadi ini semuanya kita kalikan 2 saja langsung Oke sekarang elektron sudah setara Yang dilepas dengan yang diterima Sekarang kita lihat di sini Elektron dan H plus Ini kan muncul pada ruas yang berseberangan Ruas yang berbeda Makanya ini nanti kita bisa eliminir Atau kita bisa coret kalau kita lakukan secara manual Kemudian ada hal 2U Jumlahnya pun sama Jadi yang terakhir yang tersisa adalah Spesi di ruas kiri Kita kumpulkan Kemudian di ruas kanan kita kumpulkan Dan hasilnya tentu saja Ini kita pulih salin Seperti ini Yang ini kita gantikan Ini H2O2 Dan reaksi ini sudah setara Sudah selesai Seperti itulah proses penyetaraan Reaksi redox molekuler Dengan menggunakan metode setengah reaksi Tanpa pengionan Jadi cukup memasang-masangkan saja Oke cukup sekian Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa pada pembahasan Penyetaraan reaksi redox lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini